oke bro di video kali ini gue mau share tentang cara memasukkan tweak di buildprobe caranya pun sangat-sangat mudah pertama kalian siapkan tweak yang sudah kalian cari di google kasih contoh gue mau pasang tweak touchscreen lebih responsif di buildprobe tweaknya udah gue siapkan tinggal kalian copy paste aja isi dari tweak ini pertama kalian buka dengan raw text dan open in text editor terlihat ada beberapa kode di dalamnya kalian block semua kode yang ada di dalam jangan sampai ada yang tertinggal satupun setelah kalian block semuanya jangan sampai ada yang tertinggal copy paste tweak tersebut ke buildprobe lakukan hal yang sama pada file buildprobe juga agar kalian bisa edit kodenya yang ada di dalam gulir ke bagian paling bawah dari deretan kode di buildprobe selalu berikan satu spasi saat akan pasang tweak setelah itu kalian bisa langsung pastekan tweaknya dan berikan spasi lagi setelah tweak yang kalian copy tadi kalian kasih spasi di bawahnya jadi fungsinya spasi ini biar kalian lebih mudah kalau mau hapus tweak yang kalian pasang jadi intinya kalian kasih spasi di awal tweak dan di akhir tweak jadi sudah paham kan fungsinya agar kalian mudah untuk menghapusnya kembali dan kalian berikan tanda pagar pada judul tweak hanya pada judul aja soalnya fungsi pagar di buildprobe adalah untuk mematikan atau menonaktifkan script agar tidak terbaca oleh sistem android jadi jika ada tweak yang diawali dengan pagar itu artinya tweak tersebut mati atau tweak tersebut nonaktif jadi kalian jangan menambahkan simbol apapun di buildprobe karena bisa berakibat fatal buildprobe hanya bisa membaca simbol pagar, titik, sama dengan, dan underscore sisanya akan terbaca 0 dan satu lagi hal paling penting buildprobe tidak akan membaca tweak yang multiple maksudnya gini jika ada script dengan kode sama tapi mempunyai isi kode yang berbeda seperti ini buildprobe akan melewati keduanya jadi tweak tidak akan berjalan kalian harus pilih salah satu mau yang 12 ribu atau yang 8 ribu jadi jangan dipakai dua-duanya sebenarnya edit tweak di buildprobe itu terbilang mudah tapi resikonya besar bro terpenting kita paham kode yang bisa terbaca di buildprobe maksudnya resiko besar itu botlock soalnya pasang tweak di buildprobe itu tanpa penyaringan jadi langsung menuju ke sistem CPU android kalian ini buat saran aja ya berhati-hatilah saat edit buildprobe alangkah lebih baiknya kalian backup data terlebih dahulu lewat TWRP agar jika terjadi botlock kalian bisa restore ulang tanpa harus flashing hp kalian ke setelan pabrik jadi cukup sekian aja semoga secuil informasi ini bisa membantu kalian dan bermanfaat juga buat kalian dan untuk pertanyaan bisa kalian ajukan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati